PT Solusi Bangun Indonesia SMCB yang sebelumnya bernama PT HOSIM Indonesia mencatatkan peningkatan kerugian bersih sepanjang tahun lalu akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Data laporan keuangan mencatat total kerugian tahun lalu mencapai 827,98 miliar rupiah atau bertambah 9,22 persen dari kerugian 2017 yang sebelumnya mencapai 758,05 miliar rupiah. Padahal anak usaha PT Semen Indonesia atau SMGR ini membukukan pendapatan menjadi 10,37 triliun rupiah naik 11 persen dari tahun sebelumnya 9,38 triliun rupiah. Beban pendapatan juga naik menjadi 8,73 triliun rupiah dari beban di tahun 2017 sebesar 7,5 triliun rupiah. Pada 2018 kerugian kurs yang diderita perusahaan mencapai 38,85 miliar rupiah. Padahal tahun sebelumnya tidak ada kerugian POS ini. Ditambah lagi ada kerugian lain-lain yang mencapai 35,55 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!